Intro Itu pertanyaan pertama datangnya dari Abdul dari Tasik Malaya Assalamualaikum Wr. Wb Buya Saya mau nanya Berapa batasannya untuk yang sakit Agar bisa menjama solatnya ketika sakit Terima kasih Baik Ada satu ilmu yang jarang dihadirkan adalah Menjama solat Dalam keadaan sakit Bukan anda harus minta sakit Artinya anda harus punya kasih sayang Kepada orang yang sakit Permudahlah orang yang sakit Untuk melakukan ibadah Jangan ditutup kemudahan ini Kemudahan ini harus dibuka Karena orang meninggalkan solat Dosa besar Yang namanya solat tidak boleh ditinggalkan oleh siapapun Dalam keadaan apapun Dalam keadaan sakit tidak boleh orang meninggalkan solat Solatlah semampunya Termasuk diantaranya adalah Kemudahan yang Allah berikan adalah Melakukan solat dengan menjama Yang boleh dijama hanya Duhur sama asar Maghrib sama isya Terserah zaman takdim atau zaman takhir Yang paling enak bagi sang sakit Ada pun batasannya adalah sakit yang memberatkan dia Sakit yang memberatkan dia Misalnya mau ke kamar mandi ambil wuduk susah Mumpung sudah wuduk sekalian Wuduknya berat Mungkin tidak ada yang menolong Sehingga jalan ke kamar mandi harus merambat Pelan-pelan hati-hati takut jatuh dan sebagainya Berwuduknya susah Sudah berwuduk Sekali Solatlah Dengan Dua kali solat Solat duhur sama solat Solat asar Maghrib sama isya Jamat takdim atau jamat takhir Tapi tidak boleh dikosor Karena kosor hanya untuk Di saat bepergian saja Dan ini permudah Wahai hebba Allah Jangan sampai orang sakit takut Keperepotan Lagi tidur bangun Solat 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 Bangun lagi solat 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 Bangun lagi itu maghrib Dia bangun Niat pak jamat takhir Ya jamat takhir Sudah Biar nanti solatnya tengah malam Atau membung solat maghrib Pak sekalian solat isya Biar nanti tidak usah dibangun lagi Ya begitu Jadi Ukurannya sakitnya adalah Sakit yang memberatkan bagi dia Untuk Melakukan Solat dan sebab-sebab solat Dan penyempurna solat Mulai dari mengambil syarat solat Mengambil wuduk Sehariannya harus bersuci Menutup aurat kok susah Berat Mumpung menutup aurat susah Sakitnya Menjadikan dia susah Menutup auratnya Sakitnya menjadikan dia susah Mengambil air wuduk Atau mungkin ada dibantu oleh anaknya Tapi setelah itu mau pergi Solat maghrib Abah Saya mau pergi setelah ini Oh iya nak Mumpung dibutuhin sama anaknya Selesai Langsung sama solat Solat isya Tolong ini dimudahkan ya Ukurannya adalah Dikembalikan kepada yang sakit Karena sakit macam-macam Bukan sakit jerawat Bukan Sakit jerawat Sakit yang memberatkan dia Sehingga Bagi dia Terus mengulang-ulang Akan repot Mungkin orang yang sakit tadi Wuduknya ditolong sama orang Atau pergi ke toilet Kempat wuduknya Berat dan sebagainya Ya Maka di saat berat Memberatkan bagi dia Susah bagi dia Maka dikasih kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Wallahu a'lam Bis sawab Terima kasih kerana menonton! Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih.